Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya Bang Hola Oke guys ya semoga saja kalian semuanya dalam keadaan sehat Serta dimudahkan segala urusan ya dan banyak rezeki Amin Yeropal Alamin Oke guys di video kali ini Bang Hola akan mereview Kriteria model yang harus dimiliki oleh Amel ya Jadi ada 8 kriteria Dan dari 8 itu ada 1 kriteria yang masih kurang Yang dimiliki oleh Amel ya Apa itu ya Untuk itu tetap simak video ini sampai selesai Biar tidak gagal paham Jadi guys untuk menjadi seorang model itu harus memiliki beberapa kriteria ya Kriteria yang harus wajib dimiliki oleh orang tersebut Jadi apa sih ya yang syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang model itu Jadi gak hanya sekedar memiliki bodi tipis dan tinggi Atau muka yang mulus yang cantik Atau memiliki koper gede yang isinya alat-alat make up dengan brand-brand terkenal ya Jadi gak hanya itu saja ya syaratnya ya Kalau cuma itu saja sih ya mudah ya Jadi untuk menjadi seorang model itu ada Banyak ya syarat-syarat ketentuan yang harus dimiliki ya Yang jelas personality dan attitude itu Tetap menjadi penilaian utama ya Dan ini sudah dimiliki oleh Amel Oke guys Syarat yang pertama itu adalah Tone body ya Tone body gitu ya Jadi definisi dari tone body itu adalah Badan yang kencang ya Yang kuat ya Kemudian tetap slim dan lentur ya Kriteria ini saya rasa sudah dimiliki oleh Amel ya Jadi Amel harus tetap mempertahankan tone bodynya ya Jadi gak gemuk-gemuk, gak kurus-kurus ya Jadi sedangkan lah ya Jadi untuk mendapatkan tone body ini tentu saja gak bisa pakai diet ya Gak bisa pakai diet Jadi harus olahraga ya Olahraga yang teratur Terus menjaga pola makan begitu ya Biar tone bodynya selalu terjaga ya Oke guys Jadi untuk syarat yang kedua adalah Good posture ya Jadi postur-postur tubuh yang baik itu bukan hanya bagus untuk penampilan ya Tapi penting juga untuk kesehatan ya Lagi-lagi bisa didapatkan lewat latihan atau olahraga Jadi untuk mempelajari cara berdiri yang baik Cara meletakkan tangan saat berpose Sikap punggung dan lutut yang benar gitu ya Jadi bahasa tubuhnya itu harus tepat begitu ya Saya rasa ini Amel ya sudah terlatih lah ya Sudah terlatih dan kalaupun masih ada kurang Ya sangat mudah sekali untuk dipelajari oleh Amel ya Oke guys kemudian Syarat yang ketiga adalah Self confidence ya Nah Yang ini gak boleh kurang dan Gak boleh berlebihan ya Ya kalau sampai kurang Segala bakat dan kecantikan yang ada di dirinya Bakal terhalang ya oleh sifat jelek ya Atau gak pede ya Jadi kalau mungkin kalau Amel itu Di bidang tarik suara atau bernyanyi itu Mungkin dia kekurangannya Salah satunya itu Kurang percaya diri ya Kurang pede ya Tapi kalau untuk model saya rasa dia lebih pede Begitu ya Akan tetapi kalau terlalu percaya diri itu juga kurang bagus ya Karena nantinya susah diarahkan Karena terlalu yakin sama dirinya sendiri Begitu ya Jadi ini kalau berlebihan kurang bagus ya Kurang bagus untuk menjadi seorang model Kemudian syarat yang keempat adalah Profesionalisme ya Jadi profesionalisme ini termasuk Tepat waktu ya Selalu tepat waktu On time Begitu ya Kemudian Profesionalisme Bisa juga dinilai dari Kemudahan seorang model Untuk diajak bekerja sama ya Jadi misalkan Dia mau mengubah penampilan Sesuai permintaan klien Begitu ya Kemudian Gak hobi mengeluh ya Dan taat menjalani Pemotretan ya Ya saya rasa syarat ini Sudah terbentuk di diri Amel ya Karena dedikasi dari keluarganya yang tinggi ya Saya yakin keluarganya ini Sudah terbiasa dengan menerapkan Sikap-sikap yang disiplin ya Jadi untuk Amel sendiri Sudah terpenuhi untuk syarat ini Syarat yang kelima adalah Smart ya Jadi Smart ya Mengetahui angle yang baik Kemudian mengetahui cara berpose yang bagus Kemudian How to make an expression Cara membuat ekspresi yang Bagus Begitu ya Dan yang terpenting Menyerap Dan menampilkan Ide konseptor Lewat dirinya ya Kalau gak semat Ya Akan susah ya Bagi seorang model Untuk mengerti Kemauan Pengarah gaya Atau Fashion editor ya Yang kadang Sangat artistik ya Kalau sekedar Mengikuti arahan Dijamin Hasil fotonya Gak natural Alias kaku ya Jadi Untuk syarat ini Saya rasa Amel Ya sudah paham ya Sudah Sudah dibuktikan Dengan ketika dia Difoto oleh seorang fotografer Apa Fotografer lama ya Fotografernya Nika Ardila waktu itu ya Dan pose-posenya Amel Ya luar biasa ya Jadi dia Smart ya Oke guys Kemudian Syarat yang ke enam adalah Unique skill Or look Jadi tubuh sempurna Wajah cantik menarik Bisa dimiliki oleh semua orang ya Tapi selain syarat mutlak itu Model agensi di luar negeri Ternyata lebih tertarik Sama model yang punya Kemauan khusus ya Misalnya Jago mix Atau Match baju Atau Make up Yang membuat Dia terlihat berbeda Dengan model-model lainnya Begitu ya Nah skill semacam ini Nah skill semacam ini akan Membantu ya Memasarkan si model sendiri Karena dia Stand out from the crown Jadi syarat ini Mungkin Harus diulik-ulik lagi ya Dari Amel ya Jadi Saya rasa pasti Amel punya kelebihan Tertentu ya Kelebihan yang belum diketahui oleh Banyak orang ya Jadi ini Amel sendiri yang lebih tahu Oke guys Kemudian syarat yang ke Tujuh adalah Inner beauty Nah Kalau syarat ini Kita semua pada tahu ya Kalau Amel itu Sudah memiliki inner beauty Yang bagus ya Jadi seorang model Akan lebih dihargai Kalau dia punya Sifat friendly Dan low profile ya Jadi ini sudah dimiliki oleh Amel ini ya Ini yang Paling penting ya Inner beauty Itu ya Jadi Kalau seorang model Itu Sangat memiliki Nilai plus yang tinggi ya Bila Sudah cantik Baik itu Luar maupun dalam ya Jadi ini sudah Sangat-sangat Dimiliki oleh Seorang Amel Oke guys Nah Syarat yang ini ya Terakhir ya Yang ke delapan Ini yang syarat yang Masih Mungkin ya Mungkin Mungkin belum dimiliki oleh Amel ini ya Apa itu Ya itu Syarat Independent Nah Ini ya guys ya Ini Syarat ini Sebenarnya sih Ya Nggak Nggak anu sih Nggak Nggak Menurut saya pribadi ya Itu nggak mutlak ya Tapi ini harus Dimiliki oleh seorang model ya Tapi Pada Diri Amel Masih Belum Kayaknya ya Jadi Independent ya Apa itu Independent ya Jadi Independent itu Harus Mandiri ya Mandiri Dalam arti Dia nggak boleh manja Jadi Jadi harus Bisa Mengandalkan dirinya Sendiri ya Jadi dia Harus bisa Mandiri lah Sebenarnya Kita semua Sudah pada tahu ya Kalau Selama ini Amel Kemana pun itu Masih Diikuti oleh Bundanya ya Nah itu Ya Amel Kalau untuk Menjadi seorang model Yang top Nah itu ya Harus Lebih mandiri lagi ya Tapi itu Seiring Saya yakin Seiring Berjalannya Waktu ya Saya yakin Amel Sudah Bisa Lepas Dari Bundanya ya Dalam arti Sudah Sudah Nggak terlalu Dikontrol Penuh ya Oke guys ya Jadi Dari Delapan Delapan Syarat itu Yang tujuh Sudah Kriterianya Sudah Dimiliki oleh Amel Dan hanya Satu saja Yaitu Independent Atau Atau Mandiri ya Itu Masih Masih Harus Perlu Proses ya Harus Perlu proses Itu ya Tapi saya yakin Insya Allah Semua syarat Ini akan Terpenuhi oleh Amel ya Jadi Seiring Pertumbuhan Maupun Seiring Waktu Berjalan Begitu ya Oke guys ya Sampai disini dulu Review saya ya Mungkin ini Review ini ya Berdasarkan opini Saya pribadi ya Jadi Benar Salahnya Ya Hanya sekedar Opini ya Jadi Mungkin Anda punya Masukan Atau punya Kritikan ya Monggo silahkan ya Atau yang berbeda Pendapat ya Silahkan Tulis di kolom Komentar Bisa ya Oke guys ya Sampai disini dulu Video dari Bang Hola Tetap dukung Amel Dan Apapun yang terjadi Tetap setia Dan tetap dukung Salam lagi Dari Bang Hola Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa